Halo semuanya, ketemu lagi di channel Enodi Semoga kalian selalu sehat ya Nah, oke kali ini aku mau melanjutkan penjelasan cara membuat link tree Nah, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya Bahwa link tree itu adalah link yang bisa menyambungkan satu akun kalian ke akun-akun kalian yang lainnya Nah, contohnya misalkan kalian punya online shop di satu Instagram Kemudian customer kalian ini ingin menghubungi kalian secara langsung nih Dia bisa mengklik link tree kalian yang ada di Instagram itu Dan disitu akan muncul beberapa pilihan di link yang sudah kalian sambungkan Misalkan kayak mungkin ke WhatsApp Ada juga pilihannya misalkan kalian mau nyambungkan ke Shopee atau ke website kalian Jadi customer kalian tuh nggak perlu susah buat mesti ngetik ulang nomor kalian Atau ngetik website kalian kayak gitu Dia tinggal klik link itu aja Dan langsung tersambung ke akun atau kontak person yang sudah kalian sambungkan di link tree tersebut Kayak gitu Nah, gimana cara bikinnya? Oke, langsung aja aku akan tunjukkan kepada kalian Check it out! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Oke, jadi untuk membuat link tree itu sendiri Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat akun di link tree-nya Nah, pastikan kalian sudah siapkan alamat email dan juga password kalian Terus langkah pertama yang dilakukan yaitu buka browser kalian Kalau disini aku pakai Google Chrome Terus ketikan alamat website dari link tree itu Ketik sesuai dengan yang aku ketik ini ya Nah, kayak gini Kalau udah Terus langsung masuk enter Nah, ini tampilan depan dari link tree Nah, link tree ini Dia ada versi free dan juga versi pro-nya ya Atau yang berbayar Kita udah bisa pakai versi free-nya sih Soalnya fiturnya tuh udah cukup kayak gitu Mungkin memang terbatas Tapi untuk pemula tuh cukup banget di fitur free-nya ini Kita langsung klik aja di button get started for free-nya itu Nah, dia akan muncul halaman ini Ini halaman untuk kita mendaftar akun di link tree-nya Nah, yang pertama Masukkan alamat email kalian Nah, terus selanjutnya ketikan username Jadi username ini adalah sebagai alamat link kita di link tree gitu loh Nah, ini kita bisa masukkan Ini kan udah ada link tree Terus slash Terus habis itu kita bisa masukkan nama brand kita Nah, aku masukin nama ku Nod Nah, terus ini password sesuai dengan kalian ya Terus ketikan ulang password kalian Dan klik register Nah, oke Untuk namanya ini Kita masukkan nama kita aja Nah, di awalnya ini Ada pilihan nama Terus Di sini dia minta kayak Kita tuh Tell us about yourself gitu Jadi kasih keterangan tentang dirimu Apa aja? Pilih tiga kategori yang terbaik Deskripsi terbaik Untuk link tree kita Nah, untuk Nod ini kan Aku mau pilih brand Creative Terus satu lagi Education Nah, kayak gitu Nanti jadi kalian bisa pilih sesuai dengan Karakter dari akun Atau brand yang Kalian bikin Kayak gitu Terus aku klik untuk verifikasi Jadi ini adalah langkah untuk verifikasi Kalau kita itu benar-benar akun asli Jadi bukan robot gitu Nah, pilih gambar dengan Fire hydrant Terus verify Nah, kayaknya dia gak puas sih sekali Jadi aku dua kali Nah, kalau udah oke Save details Nah, terus lanjut Nah, ini di langkah berikutnya Ini kan ada pilihan kalian mau free atau pro Kita langsung continue with free ya Nah, oke Jadi udah selesai langkah untuk membuat akunnya Terus kalau udah Nah, tara Jadi ini tampilan dari Halaman Akun kita di link tree Sebelum kita Melanjutkan langkah selanjutnya Kita verifikasi akun kita di Email Jadi kalian buka Email kalian Nah, disini kan Udah dapet email Biasanya langsung dapet email dari link tree nya Untuk verifikasi Kita klik aja Nah, terus kita ikuti langkahnya Ini jadi Klik aja Link untuk verifikasi Nah, terus kalau udah Langsung Lanjut Nah, setelah berhasil verifikasi Atau register di link tree Kita langsung masuk ke Halaman utama dari link tree nya Sekarang kita akan membuat Halaman link tree Dengan menaruh beberapa menu Atau link yang dibutuhkan Kalian disini bisa menambahkan Link semua Akun sosial media kalian Langsung aja caranya Kita add new link Nah, terus akan muncul ini Jadi ada menu Enter title Terus juga link dari akun kalian Kayak gitu Nah, ini langkah pertama Aku mau menyambungkan link whatsapp aku Nah, ini kita kasih judul nih Judulnya whatsapp Atau bisa my whatsapp gitu ya Nah, selanjutnya Untuk link whatsapp nya Kalian bisa masukin Ketikan dulu WA Dot me Slash Nomor handphone Dari whatsapp kalian Udah deh Jadi link Kalian Satu Selanjutnya Kalian bisa menambahkan Akun website Akun toko online Atau yang lainnya Caranya Klik add new link lagi Atau tambahkan link baru Nah, ini langsung masuk Edit aja Enter title lagi Masukkan judulnya Nah, aku mau masukin Akun di Akun shopee aku Jadi, ini my shopee Terus Masukkan link kalian Ketikan shopee.go.id Lanjut dengan Nama toko kalian Ini Aku masukin Dari nama toko ku Nah Kayak gini deh Selanjutnya Apalagi Nah, aku mau Tambahkan Youtube Ya, misalkan Youtube channel Oke Terus masukin nih Youtube kalian Nah, kalau kalian gak tau link Youtube kalian gimana caranya Oke Kita Jadi Keluar dari halaman link 3 Terus masuk ke Youtube Nah Kalian buka Halaman Channel Youtube yang kalian punya Atau misalkan Kalian gak tau cara masuk ke halaman Kalian Search aja Nama channel kalian Nah Sudah Ini Terus Kalian Sudah ketemukan Nah Nah, kalau udah keluar Halaman Dari profil Youtube kita Kita langsung Klik aja Yang Titik 3 ini Terus Caranya Pilih share Terus Pilih copy link Ujung Atas kiri ya Copy link Nah Linknya udah tercopy Kita balik ke Link 3 lagi Tinggal masukin link Dari Youtube kan Nah, disini Tekan lama Terus sampai keluar Pilihan paste Kita Klik paste Nah Ini udah masuk link Dari Youtube kalian Selanjutnya Kalian bisa menambahkan Link Dari Website kalian Atau toko kalian Yang lainnya ya Itu sesuai dengan Yang mudah kalian punya Selanjutnya Kalian bisa gunakan Alamat Dari link 3 kalian ini Yang aku kotakin Merah ini Untuk bisa kalian Taruh di Bio di Instagram Caranya Dengan Klik Share Kemudian Nah disini ada Pilihannya Copy My link 3 URL Atau Download My link 3 QR code Nah ini aku Pakai Copy aja Setelah di Copy Terus Kita bisa Tutup halaman link 3 nya Kemudian Masuk ke Instagram Nah Setelah kalian Masuk di Instagram Buka Profil kalian Kemudian Edit Profil Terus Kalian bisa Masukkan link 3 kalian Di bagian Website Ini kan tadi Aku taruh Alamat Youtube aku ya Nah Biar langsung Semuanya Ngelink ke situ Kita masukkan Link 3 kita Aja Nah Bisa Dipaste Disini Dan Oke Dengan Tanda cintang Nah Nah bisa dilihat Ini link 3 Aku Sudah Ada di Bionya Nah Ketika link 3 Ini sudah ada Di bio Kita bisa Langsung Klik aja Dan Hasilnya Tara Nah Kayak gini Tampilan dari Link 3 kalian Dengan kayak gini kan Nanti siapapun yang Membuka Instagram Kalian Itu akan Lebih mudah Untuk mengakses Ke Akun-akun Kalian yang lain Nah misalkan Mereka pengen langsung Pesan nih Dari produk yang Kalian Promosiin di Instagram Mereka kan bisa Langsung klik Whatsapp Nah langsung klik aja Coba nih Whatsapp Nah Kayak gini Ups ini ada Keterangan nih Jadi Oh Nah pada saat kalian Tadi masukin nomor Whatsapp ya Pastikan kalian pakai Kode negara ya Kalau aku tadi salah Karena aku masukin 089 Harusnya nanti Kalian masukin 62 Terus nomor Kalian berikutnya Misalkan 62 89 Sekian 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 Kayak gitu ya Tapi ini bisa langsung masuk Nah kalau udah masuk ke halaman Whatsapp ini kan Yaudah Kalian tinggal Ngechat aja Kayak gitu Terus Nah aku mau Kita coba masuk ke Shopee Nah Tadah Kayak gini nih Nah ini langsung masuk ke halaman Shopee Aku Jadi Nah ini contohnya ya Ini toko Ini kebetulan memang aku udah punya Toko di Shopee Kayak gini Langsung keluar deh Produk-produk yang kalian tampilkan di Shopee nya Terus Untuk Youtube Nah kita masuk Dan Tara Langsung masuk ke channel Youtube kalian Gampang banget kan Oke jadi itu dia Cara membuat linktree Cukup mudah bukan Kalian bisa langsung praktekin aja Kalau kalian misalkan ada pertanyaan Kalian boleh tuliskan di komentar Atau juga boleh DM di Instagram aku At I'm.nod Dan Jangan lupa juga untuk Di subscribe channel ini Jangan lupa juga Untuk diberikan komentar Like dan share Sampai ketemu di Video Berikutnya Bye Bye